Pedang Wuchisan Jilid II Sebagai seorang ahli pedang, menyaksikan ker-ker Su Tuan bertempur, Seng Beng Cu segera mengetahui bahwa Han Kang Tojin akan mengalami kekalahan. Meskipun Su Tuan main mundur, setiap langkah pemuda itu mengambil kedudukan yang tepat. Bukanlah keteter, tapi menunggu saat yang baik untuk mengadakan serangan balasan, ingin sekali ia memberitahu kepada Han Kang Tojin agar berhati-hati, kekalahan Han Kang Tojin berarti kekalahannya. Bagaimana ia dapat mengambil pedang Ian Leong Kiam, jika Su Tuan memenangkan pertarungan tadi? Pengalaman Chin Wee tidak dapat disamakan dengan Kong San Giok, dilihat Han Kang Tojin merangsek dengan galak, dilihat bagaimana Su Tuan main mundur semakin lama semakin terdersak, ia bingung, ia tidak menginginkan kekalahan berada di pihaknya, dengan membanting kaki, ia berteriak. Ayo, lekas keluarkan pedangmu. Su Tuan sedang mengadakan pancingan seolah-olah terdersak, maka lawan akan lengah itu waktu, ia dapat berebut pedang Han Kang Tojin, inilah maksud tujuan utama dari jago kita. Kini, Su Tuan menyelangkan kedua tangan, menyingkirkan tekanan pedang Han Kang Tojin. Han Kang Tojin menyeret pedang ke samping, dan diputar lagi kembali, bagaikan kecepatan angin, lagi-lagi menghujam Su Tuan dengan tusukan-tusukan pedang. Chin Wee meremas-remas kedua tangannya, Kong San Giok dapat melihat keadaan itu, ia memancarkan sinar metu girang, timbul pikiran baru untuk memenangkan pertarungan, ia berpikir. Telah kujanjikan kepada Su Tuan, bila ia dapat menggunakan tangan kosong menjatuhkan Han Kang Tojin, aku tidak boleh mengganggu dirinya lagi. Dilihat dari keadaan ini, Han Kang Tojin bukan tandingannya. Aku harus memaksa Su Tuan menggunakan pedang, maka ia tidak memenuhi syarat-syarat yang kutentukan. Didekatinya Chin Wee, dengan tertawa berkata, Saudara Chin, kawanmu itu tidak mempunyai ketika untuk mengeluarkan pedang, tapi, kau dapat menolongnya dari kesulitan, bila kau lempar pedangmu ke arahnya, pasti ia dapat menyambuti. Chin Wee mendapat ketika untuk menolong Seng, kawan dari kesusahan, demikianlah ia salah mengerti, tidak diketahui akan maksud-maksud tertentu yang telah direncanakan oleh Su Tuan. Sayang sekali. Pikiran Chin Wee terlalu cepat, tangannya telah mengeluarkan pedang, dilempar ke arah Su Tuan dan berteriak. Hei, terima pedang ini. Su Tuan telah melihat titik-titik terang untuk merebut pedang Han Kang Tojin, tiba-tiba dilihat Kere Chin Wee yang mengambil langkah ceroboh, ia mengeluh. Ludeslah semua rencananya, bila dibiarkan pedang itu melayang datang, tentu melukai dirinya. Tidak ada waktu bagi Su Tuan banyak pikir, pedang telah datang, serang Han Kang Tojin juga tidak mengendur. Su Tuan memelintirkan tubuhnya, berputar di tempat itu, dengan kere-kere yang tidak mungkin dibayangkan orang ia berhasil menghindari diri tusukan pedang Han Kang Tojin. Itu waktu, Han Kang Tojin mendesak Su Tuan sehingga ke pinggir tembok, maksudnya, tusukan pedang tadi adalah tusukan yang terakhir, ia menduga pasti dapat memantek Seng lawan di tempat itu. Tiba-tiba saja pandangan matanya menjadi kabur, tubuh Su Tuan yang berputar itu lenyap dari depan dirinya. Han Kang Tojin kaget sekali, segera diketakui bahwa posisi kedudukan dirinya berada di dalam bahaya, untuk menghindari diri dari ancaman orang. Jalan satu-satunya menubruk tembok di depan, itu pun membawa akibat besar, kepalanya hanya dua kaki lagi dari tembok, ia akan menderita luka. Kecepatan daya refleks segera bekerja, tubuh Han Kang Tojin melesat naik ke atas setinggi mungkin ia menjauh semua bahaya-bahaya itu. Su Tuan telah berputar, dan dengan gerakan yang tercepat, dirinya telah berada di belakang Han Kang Tojin, seharusnya, dengan satu kali uluran tangan, ia dapat merebut pedang Tosu. Tersebut tapi pedang yang Chin Bwe lemparkan itu pun telah tiba, dengan demikian, pasti punggungnya ditembus oleh tajam pedang. Apa boleh buat, Su Tuan membatalkan niatnya yang dapat merebut pedang lawan itu tangan dibalikan ke belakang, dengan jari-jari yang keras, ia mementil pedang. Satu sinar putih menyusul arinya Han Kang Tojin, bagaikan seekor elang panjang, pedang tersebut memagut leher baju Sang Tosu, dan memakunya ditembok, dem lagi, darah merah akan munkrat memenuhi ruangan itu. Han Kang Tojin mengeluarkan keringat dingin, ia terpantek ditembok tanpa berani berkutik, leher bajunya digantung oleh pedang Chin Bwe. Pentilan dari Su Tuan yang memantek Han Kang Tojin itu sangat luar biasa. Kong San Giyok turut terkejut, bila bukan lemparan pedang Chin Bwe yang memaksa Su Tuan menggunakan senjata mengalahkan lawannya, bukankah ia dipaksa melepas niatannya yang ingin memiliki pedang Inleong Kiam? Su Tuan sangat menyesalkan datangnya pedang Chin Bwe. Tapi mengingat perbuatan Seng Kawan yang bermaksud baik ia dapat memahami keadaan tersebut. Han Kang Tojin masih belum berani berkutik. Su Tuan maju menghampiri Tosu tersebut, tangannya bergerak menarik pedang yang tertancap. Tot yang boleh membalikan badan, demikian ia berkata. Sangat kasihan juga melihat si ahli pedang yang menembok rapat seperti itu. Chin Bwe berlompat-lompatan gembira, pada tanggapan dirinya, tentu lemparan pedang tadi yang membantu usaha Seng Kawan untuk mengalahkan Han Kang Tojin. Aku berjasa. Chin Bwe sangat bangga. Kong San Giyok bermuram durja, anak buah nomor satu yang paling diandalkan menderita kekalahan, bagaimana ia tidak merasa turut malu? Go An Tong lupa menutup kembali mulutnya yang terpentang lebar-lebar, mungkinkah hal itu betul-betul terjadi ia masih kurang percaya kepada kenyataan yang terbentang di hadapan dirinya. Han Kang Tojin adalah ahli pedang nomor satu, hanya kalah setingkat di bawah Kong San Giyok, bagaimana dapat kalah oleh seorang pemuda yang baru menampilkan dirinya di dalam rimba persilatan. Su Tuan memperhatikan keadaan di sekeliling dirinya, di dalam ruangan itu telah bertambah banyak orang, bagaimana bila mereka mengepung dirinya? Dapatkah mengajak Chin Bwe melarikan diri dari kepungan mereka? Kong San Giyok telah mendekati Su Tuan, dengan wajah disungging senyuman, berkatalah Beng Cu rimba persilatan itu. Bagus! Kau telah mengalahkan Han Kang Tojin, tapi masih ada aku Kong San Giyok, berapa jurus lagi kau dapat melayaniku? Su Tuan tidak melayani tantangan Kong San Giyok, langsung menghampiri Chin Bwe, diserahkannya pedang kawan tersebut dan berkata kepadanya. Mari kita meninggalkan tempat ini. Chin Bwe maklum akan bahaya di tempat itu, ia mengikuti seng kawan, meninggalkan ruangan, di pintu telah menghadang 20 orang berbaju hitam. Kong San Giyok tersenyum di tempat dan memberi perintah kepada orang-orangnya. Tangkap mereka! 20 orang itu bergerak, dengan senjata-senjata mereka yang telah siap, menyerang Su Tuan dan Chin Bwe. Su Tuan yang sangat mendongkol belum tentu kalian dapat menguasai kami berdua, katanya di dalam hati, berbareng, ia telah mengeluarkan satu lengkingan panjang, 10 jari tangannya direntangkan dari sana berkembang dan bertaburan uap hijau. Hampir bersamaan dengan gerakan si pemuda, 8 macam senjata telah berpindah ke dalam tangan Su Tuan. Belum pernah ada orang yang melihat ilmu silat seperti itu, mereka berteriak dan mundur jauh-jauh. Chin Bwe memandang seng kawan dengan kagum, itulah ilmu Tiin Munye Hun Tso. Satu macam lainnya dari 10 ilmu silat mujijat zaman purbakala, sungguh diluar dugaan, bahwa kawan ini memiliki 2 macam ilmu purbakala yang sudah terpendam lama. Su Tuan berhasil memecahkan kurungan yang mengepung dirinya. Kongsun Giyok dan Go Antong turut mengejar keluar. Su Tuan menggibaskan tangan, maka 8 macam senjata musuh yang baru saja direbut itu bertebaran di udara, dengan satu tangan ia rangkul tubuh Chin Bwe, menggandeng tubuh itu, segera mementalkan kedua kakinya, melewati di atas kepala orang-orang yang masih bengong, ia meninggalkan gedung si telapak langit Go Antong. Menyaksikan kecepatan tangan Su Tuan, semua orang sudah bengong terlongong-longong, kini disaksikan lagi lain keahliannya si pemuda di dalam ilmu meringankan tubuh, semakin terpaku di tempat masing-masing. Dilihat sepintas lalu, gerakan Su Tuan itu tiada keistimewaannya, gerakan tersebut harus dipikir lagi mendalam maka terasa betapa hebat gerakan tersebut. Kong San Giok telah tiba di pelataran depan, disaksikan bagaimana Su Tuan terbang di atas kepala orang-orangnya ia turut memuji kepandaian lawan. ILMU Kepandaian Su Tuan ingin mengimbangi dirinya pemuda itu pasti memegang peranan penting di kemudian hari. Go Antong memandang Seng Beng Cu dan berkata, haruskah meneruskan pengejaran? Biarkanlah ia lari, berkata Kong San Giok tenang, ia telah mempunyai rencana lain, rencana yang lebih bagus dan lebih masak. Bagaikan ayam jago yang baru kalah bertempur, Hang Geng To Jin tidak berani memandang Beng Cu tersebut. Ia sedang berpikir, bagaimana hal barusan dapat terjadi, sedangkan pemuda yang menjadi lawannya belum ada pada daftar urutan orang-orang ternama. Go Antong bersyukur kepada nasib peruntungan yang baik, bila Hang Geng To Jin datang lambat beberapa menit, dirinya lah yang menempur Su Tuan. Dan sesudah ia bertempur dengan Su Tuan, bukankah menderita kekalahan yang sama? Rasa malu dikalahkan oleh seorang pemuda yang baru muncul di dalam dunia persilatan. Dan kejadian tersebut disaksikan oleh puluhan orang-orangnya, bagaimana ia dapat memimpin mereka peraturan-peraturan yang keras? Kong San Giok mengulapkan tangan, itu tanda agar semua orang berkumpul kembali ia harus memberitahu kepada mereka, bagaimana harus menghadapi musuh di kemudian hari. Meninggalkan Kong San Giok, Go Antong, Hang Geng To Jin dan orang-orang mereka. Menyusul perjalanan Su Tuan yang menggandeng Chin Bue, setelah mereka melarikan diri dari gedung Go Antong tanpa pengejaran, mereka dapat melakukan perjalanan dengan agak. Tenang, meletakkan tubuh Seng Kauan, dengan menggandeng tangan tersebut Su Tuan berlari terus. Chin Bue terus berlari ia pun berulang kali menoleh ke belakang, tidak ada seorang pun yang mengadakan pengejaran, walaupun demikian, tangan Su Tuan masih tidak lepas-lepas menggandengnya, ia mengirikan tangan tersebut dan bersungut-sungut. Hei, mengapa terus-menerus memegang tangan orang? Kau kira aku masih kecil? Harus digendong dan digandeng. Su Tuan cepat-cepat berkata, Maaf, aku lupa melepaskan tanganmu yang halus, ia bergurau. Su Tuan mengucapkan kata-kata tadi tanpa dipikir lebih dahulu. Itulah kenyataan, dan Chin Bue menyangka bahwa orang telah mengetahui penyamarannya, sengaja berlaku ceriwis, wajahnya menjadi merah, ia memonyongkan mulutnya seraya berkata, Genit. Dikala Su Tuan menggendong dan menggandeng tangan kawan itu, hidungnya mendapat serangan bau harum semerbak, bau yang seperti itu hanya dimiliki oleh kaum wanita, mendengar kata-kata teguran yang terakhir, semakin besar lagi kecurigaannya, ia menatap wajah yang cakep itu. Ketika Chin Bue mendongak, terlihat Su Tuan memperhatikan wajahnya, sepasang matu beradu. Untuk kedua kakinya, wajahnya Chin Bue berubah. Segera ia cemberut kau pemuda Genit, aku tidak mau bersama-sama denganmu. Setelah mengucapkan kata-kata yang seperti di atas, tanpa pamit lagi, tubuh Chin Bue meleset, meninggalkan Su Tuan, lenyap di dalam semak-semak pohon, sangat gesit sekali. Ak-ah-ah. Dia adalah seorang gadis yang menyamar, Su Tuan sadar akan kesalahan yang telah diperbuat itu waktu, Chin Bue telah lari jauh. Bila Su Tuan tidak tahu keadaan asli kawan itu, tentu meluncur dan mengejarnya, dengan ilmu kepandayan yang dimiliki oleh si pemuda, tidak sulit untuk menyandak Chin Bue. Apa mau, penyamaran Chin Bue telah terbongkar, dimisalkan ia berhasil mengubar, apa yang dapat dikatakan oleh mulutnya yang tipis? Su Tuan sedang bimbang, ia serba salah. Pikirnya, biarlah, di lain hari masih ada kesempatan berjumpa lagi dengan gadis itu, ia akan meminta maaf atas kelancangan-kelancangan yang telah dilakukan. Hal itu tidak disengaja, bukan maksud dirinya yang hendak berlaku genit. Lain lagi pikiran Chin Bue, ia melarikan diri dari Su Tuan untuk mengadakan ujian dengan harapan pemuda itu mengejar, maka angka yang akan diberikan kepada Su Tuan mendapat tambahan istimewa, dia pun japtuh cinta, beberapa kali ia melirik ke belakang, ingin sekali dapat melihat bayangan pemuda itu muncul di balik semak-semak. Kenyataan tidak demikian, ia agak kecewa, dihentikan langkah larinya, menunggu lagi beberapa lama, ia semakin putus harapan, hampir menangis di tempat itu. Ia merasa kesal, membanting-banting kaki, sebagai seorang gadis yang baru pertama kali terpikat oleh lain jenis, penderitaan itu sangat luar biasa. Chin Bue meneruskan perjalanan dengan wajah Sayu, langkah tidak bertenaga. Kemana kah ia harus pergi? Pikirannya bekerja, kemanakah Su Tuan pergi? Ia pernah dengar pemuda itu mengatakan bahwa maksud tujuannya adalah Lembah Huyin di Gunung Busan, mendapat tugas Sang Guru untuk menemui Nona Ie Hon Eng, menyerahkan pedang In Leong Kiam. Ie Hon Eng mempunyai sejilid kitab ilmu pedang Maya Nada, dengan pedang In Leong Kiam, tentunya Su Tuan dapat menerima kitab ilmu pedang itu. Chin Bue tidak akan mengiri akan hal ini. Chin Bue berpikir lagi, adanya Ie Hon Eng yang turut serta di dalam hubungan mereka menimbulkan rasa dengkinya. Ie Hon Eng adalah seorang Nona yang terkenal cantik, seluruh rimba persilatan maklum hal ini. Ia sangat cemburu, ia harus turut serta di dalam pertikaian itu, ia harus menyusul ke Lembah Huyin. Chin Bue berganti arah, langsung menuju ke Lembah Huyin di Gunung Busan. Di lain pihak, Su Tuan melanjutkan perjalanan dengan otak dikeliling oleh bayangan-bayangan wajah Chin Bue yang sangat berkesan, ternyata kawan itu bukan pria, masuk di akalah yang mempunyai gerakan-gerakan dan perilaku yang lain daripada lainnya. Su Tuan menggunakan tempo satu hari satu malam untuk sampai di sungai Tiang Kang, melewati sungai yang menjadi perbatasan utara dan selatan, bebaslah kekangan Kong San Giyok kepada dirinya. Si pemuda masih berpikir, mengapa si pedang selatan belum mengadakan gerakan-gerakan? Di sini Su Tuan menemukan sedikit keanehan, pada sebatang pohon terikat seorang yang bertubuh kurus kering, kepalanya terbelah oleh sebuah kampak tipis, darah masih mengalir keluar, kejadian itu belum lama. Hati si pemuda tercekat. Kampak tipis adalah senjata yang paling khas dari 12 jago utama si pedang utara Aoyang Le, ternyata tokoh ahli pedang itu mempunyai 12 jago utama yang paling diandalkan, senjata mereka adalah kampak tipis, dimainkan dengan jurus tipu gerakan pedang, lebih praktis dari kampak biasa. Su Tuan mengerti, mengapa orang-orang Kong San Giyok tidak bergerak, tentunya 12 jago utama ahli kampak tipis dari si pedang utara lah yang menggagalkan mereka. Di sini ada suatu bukti, seorang anak buah Kong San Giyok lagi mati di bawah kampak tipis. Pernah, pada beberapa waktu berselang, si pedang utara Aoyang Le membawa 12 jago utama ini menyeberangi sungai Tiangkeng itu waktu, ia tidak berhasil, walaupun Kong San Giyok menderita luka-luka, beberapa kampak tipis binasa di tangan Beng Cu tersebut, Aoyang Ie harus melatih lama, mencari pengganti-pengganti baru. Mulai dari saat itu, dua ahli pedang mendendam. Masing-masing maklum akan kepandayan lawan, mereka tidak berani mencari urusan, Sungai Tiangkeng ditetapkan sebagai daerah demarkasi, sebelah utara sungai tersebut berada di bawah kekuasaan Aoyang Le, dan Kong San Giyok berkuasa untuk daerah selatan. Kini, 12 jago utama ahli kampak tipis telah menyeberangi sungai Tiangkeng, maksud mereka sangat jelas, tentunya bertujuan pedang Ien Leong. Su Tuan meninggalkan orang yang sudah mati, ia meneruskan perjalanan, tibalah ia di tepi sungai Tiangkeng. Metu Su Tuyam celingukan mencari tukang perahu, lebar dan panjang sungai Tiangkeng tiada cara, perahu kecil pun takut ditenggelamkan oleh arus sungai itu, jarang sekali ada orang yang mau mengerjakan tugas tersebut. Hanya perahu-perahu besar yang berani mengarungi sungai Tiangkeng. Tiba-tiba, sebuah perahu besar mendatangi ke arahnya, sangat cepat sekali, perahu itu sudah menurunkan layar, siap-siap mengadakan pendaratan. Su Tuyam berpikir, mungkinkah bertujuan kepadaku? Perahu itu telah dekat sekali, dari dalam muncul seseorang, langsung memandang Su Tuyam berteriak. Su Tuyam kong cu kah di sana? Bila kong cu membutuhkan perahu, aku Tung Kun Ie bersedia menyediakan tenaga. Su Tuyam tidak kenal kepada Tung Kun Le, tapi dari pembicaraan orang, ia seperti tahu bahwa Tung Kun Ie itu adalah salah satu dari anak buah Kong San Giok. Sambil tertawa, Su Tuyam menjawab, terima kasih, di manakah Kong San Beng Cu berada? Sebelum Tung Kun Ie memberikan jawaban, dari dalam perahu muncul lagi seseorang itulah Kong San Giok, dengan wajah tersungging senyuman, Bang Cu itu berkata kepada Su Tuyam. Kong San Giok ada di tempat ini. Saudara Su Tuyam, naiklah, aku ingin berunding denganmu. Su Tuyam tertawa, ia bernyali besar, dengan satu gerakan yang enteng, ia melayang dan menuju ke perahu Kong San Giok, terakhir dengan gerakan pengsan Ki Yeya, meletakkan kedua kakinya di papan perahu. Bagus Kong San Giok memberikan pujian. Ilmu meringankan tubuh saudara Su Tuyam juga luar biasa. Terima kasih, Su Tuyam memperhatikan keadaan perahu itu, cukup besar, tidak ada yang mencurigakan di saat ini. Dari hulu sungai mendatangi lain perahu sangat besar, kecepatannya luar biasa. Sangat pesat sekali, bila mana-bila dari jauh perahu tadi terlihat kecil, kini sangat jelas, lebih besar dari perahu Kong San Giok, sebentar kemudian, sudah merendengi perahu pedang selatan itu. Kong San Giok memperhatikan kedatangan Seng Perahu, Panji Perahu berbendera kuning segitiga, itulah bendera tandasi pedang utara Aoyang Iye. Apakah maksud kedatangan Aoyang Iye? Mungkinkah turut menghendaki pedang Inliong Kiam? Sebelum Kong San Giok dapat memecahkan pertanyaan itu, tiba-tiba tampak seorang pemuda berwajah kuning berada di geladak depan dari perahu yang baru datang, itulah Aoyang Iye. Si pedang utara Aoyang Iye memunculkan diri. Perlahan-lahan, Aoyang Iye mengangkat kedua tangannya, ia memberi hormat berkata, Selamat bertemu Kong San Beng Cu. Orang Si Ooyang, kau telah mengingkari janji tempoh hari Kong San Giok mengadakan teguran. Aoyang Iye tertawa terbahak-bahak. Saudara Kong San, ia berkata, Dahulu kita mengadakan perjanjian untuk memisahkan daerah kekuasaan secara tegas. Sungai Tiangkeng adalah garis demarkasi, kau di selatan dan aku menguasai daerah utara. Hari ini, kita sama-sama berada di atas permukaan sungai Tiangkeng, sama-sama di daerah demarkasi, aku tidak mengadakan teguran. Bagaimana kau boleh menegur diriku? Apa yang kau maksudkan melanggar janji? Ha, 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 ha. Kong San Giok tidak dapat mendebatkan kali ini, ia kalah suara. Saudara Kong San, berkata lagi Aoyang Iye. Hampir kau. Meninggalkan daerah kekuasaanmu, tentunya ada urusan luar. Biasa, perkara apakah yang menyulitkan dirimu? Kong San Giok segera menjawab pertanyaan. Aku hendak mengadakan perundingan dengan saudara Sutuyan ini, perihal bagaimana harus meminjam pedang Inliong Kiam. Mungkinkah kau mempunyai maksud tujuan yang sama? Si pedang utara Aoyang Iye menganggukan kepala, ia membenarkan dugaan orang, katanya. Cocok. Kau sangat pandai menduga isi hati orang, oh oh oh, silahkan naik ke atas perahuku, berkata Kong San Giok. Kita mengadakan perundingan bersama. Baiklah, sementara itu, tubuh Aoyang Iye telah berpindah ke atas perahu Kong Sun Giok. Kong San Giok, Sutuyan dan Aoyang Iye masuk ke dalam perahu. Setelah masing-masing mengambil tempat duduk, Kong San Giok membuka suara. Saudara Sutu, bagaimana kita harus menyelesaikan persoalan pedang Iye-Iye? Yang tahu rahasia itu hanya kita bertiga. Maksudmu bagaimana inilah suara pedang utara Aoyang Iye-Iye memandang rendah kepada kehadirannya Sutuyan, langsung nyeletuk, memotong pembicaraan itu, pertanyaan diajukan kepada Kong San Giok. Si pedang selatan memberikan keterangan. Menurut janji yang diberikan oleh Iye Hon Eng kepada rimba persilatan, pedang Iye-Liong, dapat ditukar dengan ilmu pedang Maya Nada. Siapa yang memiliki pedang Iye-Liong, dia berhak untuk menuntut ilmu pedang luar biasa itu. Nah, kini pedang telah berada di atas perahu, siapa di antara kita bertiga yang harus memilikinya? Mendengar keterangan Kong San Giok, Sutuyan mengerti akan duduk perkaranya. Betapa pentingnya pedang Iye-Liong, ternyata dapat ditukar dengan semacam ilmu pedang luar biasa, ilmu pedang yang bernama Maya Nada itu. Dikala Sutuyan mendapat tugas untuk membawa pedang Iye-Liong Kiam ke Lembah Huian, gurunya tidak memberi tahu tentang adanya syarat seperti itu, maka si pemuda kurang berhati-hati, memperlihatkan pedang tersebut kepada Kong San Giok. Kini segala sesuatu telah jelas, ia harus berhati-hati menjaga keselamatan pedang. Melihat sikap Sutuyan yang diam, pedang utara Aoyang Iye memandang rendah pemuda itu, ia menduga kepada si Tolol yang mudah dihina, pemuda kemarin yang mudah dipermainkan. Dan tanpa menganggap kehadiran Sutuyan di tempat mereka, ia berkata kepada Kong San Giok, Tentunya kau bermaksud menentukan hak milik dengan kekerasan, bukan? Aku sangat setuju. Sebagai pemimpin-pemimpin dari daerah utara dan selatan, sekali lagi kita mengadakan adu keahlian, siapa yang mempunyai ilmu pedang yang lebih tinggi, pasti dia keluar sebagai juara, dan itulah orang yang berhak memiliki pedang Iye-Liong Kiam. Bagaimana dengan saudara Sutuyan? Ha, ha, dia pasti setuju, ia harus setuju kepada putusan kita, saudara Aoyang, kau keliru, berkata Kong San Giok. Saudara ini memiliki dua macam ilmu purbakala, bagaimana kau dapat memandang rendah dirinya? Aoyang Iye terkejut, ia melirik ke arah Sutuyan, dilihat pemuda itu masih hanteng-hanteng di tempat semula, seolah-olah tiada hubungan sama sekali, pemuda tolol seperti ini haruskah ditakuti? Mungkinkah dapat memiliki ilmu silat zaman purbakala? Bahkan lebih dari satu macam. Tidak mungkin Kong San Giok mengucapkan sesuatu yang tidak menjadi kenyataan, ilmu purbakala tidak boleh dipandang ringan, siapa yang memiliki satu macam dari sepuluh macam ilmu silat mujijat tersebut, orang itu sudah digolongkan ke dalam jago silat kelas satu, kini Sutuyan memiliki dua macam ilmu luar biasa, tidak boleh dipandang ringan. Kalau begitu, bagaimana bila kita bersatu Aoyang Iye memandang Kong San Giok, siapakah yang dapat mengalahkan tenaga gabungan, pedang utara dan pedang selatan? Urusan di antara kita lebih mudah diselesaikan, bukan? Tapi, aku lebih suka bekerjasama dengan saudara Sutu untuk mengalahkanmu, berkata si pedang selatan Kong San Giok. Aoyang Iye melengat. Sungguhlah di luar dugaan, bila Kong San Giok menolak tawaran itu, bila si pedang selatan mau diajak bekerjasama, melenyapkan Sutuyan, di antara kedua pedang itu akan bertempur menetapkan kekuatan, siapa yang menang, itulah yang berhak memiliki pedang Ien Leong. Aoyang Iye melirik ke arah Sutuyan, agaknya pemuda itu masih sangat tenang. Bagaimana pendapat saudara Sutuyan tentang tawaran saudara Kong San tadi? Ia bertanya kepada pemuda itu. Sutuyan mengeluarkan pendapat, ada baiknya, bila kalian berdua yang menetapkan persoalan tadi. Aoyang Iye melirik ke arah Kong San Giok dan bertanya, bagaimana? Kong San Giok mengjelenggelengkan kepala, aku tidak bersedia bekerjasama denganmu. Baiklah, berkata Aoyang Iye. Terpaksa aku harus mendahului gerakan rencanaku. Tiba-tiba ahli pedang dari utara itu mengeluarkan satu pekikan panjang, bergema hingga di seluruh permukaan air. Berbareng, terdengar suara bergedebrukannya dari orang-orang yang roboh di lantai kapal Kong San Giok. Di luar telah terjadi pertempuran. Wajah si pedang selatan berubah. Aoyang Iye, ia membentak, kau ada menyembunyikan orang-orangmu di dalam perahu ini. Aoyang Iye tidak perlu memberikan jawabannya. Di saat itu, pintu telah didobrak dari luar, di sana muncul beberapa orang, masing-masing memegang sepasang kampak sangat tipis, itulah. 12 anak buah pilihan Aoyang Iye dengan 12 pasang kampak-kampak tipis mereka. Kong San Giok sangat marah sekali, ia membentak, Aoyang Iye, berani kau kurang ajar di atas kapalku? Ha, 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 ha titik pedang utara tertawa, manakah orang-orangmu? Agaknya kau telah menghilangkan semua rintangan, bukan Kong San Giok tidak melihat adanya orang-orang yang telah dibawa, termasuk juga Tung Kun Iye. Aoyang Iye memberi keterangan, sebenarnya, aku ingin bekerja sama denganmu. Apa mau, kau tidak tahu diuntung, menolak terlalu cepat, inilah hasil diri perbuatanmu sendiri. Kong San Giok telah berhasil menguasai kemarahannya, melihat situasi yang tidak menguntungkan. Ia telah mempunyai rencana lain, dengan dingin berkata, Aoyang Iye, kau telah berhasil menyingkirkan semua orang-orangku, tentunya menganggap bahwa kemenangan telah berada di pihakmu, bukan? Aoyang Iye tertawa nyengir, ia memandang ke arah orang-orangnya, meminta laporan mereka. Kapal kita telah bocor, melapor seorang. Demikian pun dengan kapal ini, sambung Kong San Giok, kau harus ingat, dimanakah kini kita berada? Di atas permukaan air, di tengah-tengah sungai Tiang Keng yang sedang mengalir deras, semua jalan sungai sudah kututup, sedangkan pengemudi kapal ini, sebelum ia mati atau mengalami sesuatu, telah kuperintahkan untuk merusak papan, ia harus menenggelamkannya. Nah pikirlah, apakah kau juga dapat lolos dari kematian? Aoyang Iye terkejut. Tampak ia mengerutkan kedua alis, dan akhirnya ia pun menjadi sangat gelisah. Cincang dua orang ini demikian si pedang utara Aoyang Iye memberi perintah kepada orang-orangnya. Dua belas jago utara dari daerah utara dengan dua belas pasang kampak tipis mereka mengurung semakin rapat. Kong San Giok telah mengeluarkan pedang hanya beberapa tangkisan, ia berhasil menyingkirkan serangan orang-orang itu, ia berada di atas kapalnya sendiri, tentu lebih apal, tikung sana tikung sini, pada suatu ketika, ia berhasil lompat keluar. Dua orang dengan empat kampak tipis mengancam Su Tuyang. Jago kita tidak berpeluk tangan lagi, ia berkelit, kemudian mencabut pedang, hanya satu sentakan, ia membuat delapan kampak itu, terbang. Terang. 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 Empat kampak lagi diterbangkan, orang-orang Aoyang Ie menjadi gentar, mereka mundur jauh-jauh. Su Tuyang berhasil keluar dari geladak kapal, terlihat Kong San Giok sedang bertempur seru dengan Aoyang Ie, ilmu kepandaian dua orang itu seimbang, tidak mudah menentukan kemenangan. Melihat jago-jago utamanya tidak berhasil membendung pemilik pedang Ien Leong, Aoyang Ie terkejut. Kesempatan ini telah digunakan oleh Kong San Giok, ia lari ke buritan kapal, melepaskan perahu kecil, laju sekali, perahu itu menjauhkan kapal besar yang sudah mulai tergenang dengan air. Dengan satu loncatan, Kong San Giok nangkering di atas perahu itu. Aoyang Ie mengejar ke arah Su Tuyang. Dari atas perahu kecilnya, Kong San Giok berteriak. Su Tuyang, datanglah kemari, kita belum selesai mengadakan pertempuran. Su Tuyang agak tertarik kepada Kong San Giok, bila dibandingkan dengan kepribadiannya Aoyang Ie. Tentu saja, si pedang selatan. Lebih pandai mengambil hati orang, tidaklah seperti si pedang utara yang sangat kasar. Keadaan sudah sangat gawat, Su Tuyang menyimpan pedang, dipungutnya sebingkai papan, dilempar ke arah permukaan sungai, begitu tubuhnya melayang, dengan tepat jatuh pada papan itu, dari sana, ia lompat lagi ke arah perahu kecil Kong San Giok. Kong San Giok mengeluarkan pujian. Bagus! Aku Kong San Giok harus memberikan pujian kepada ilmu mu ini. Su Tuyang telah berada di perahu kecilnya, ia menganggukan kepala. Terima kasih. Jangan terlalu cepat mengucapkan terima kasih. Sebentar lagi, mungkin kau mengutuk dan memaki-makiku. Masih ingin meminjam pedang Ian Leong? Betul, sekali lagi ku ulang permintaanku. Walaupun berada di tempat ini, aku masih membutuhkan pedang tersebut. Serahkanlah pedang Ian Leong. Su Tuyang tersenyum-senyum, ia memberi jawaban yang sama, maaf, aku belum dapat melulusi permintaan itu. Jawaban yang sudah ku duga, berkata Kong San Giok. Dimisalkan berganti kedudukan. Aku yang memiliki pedang Ian Leong, dan kau yang meminta pedang itu, aku pun tidak akan menyerahkannya, kecuali. Maksud saudara Kong San. Kecuali di dalam keadaan-keadaan tertentu. Apakah yang kau maksud dengan keadaan-keadaan tertentu itu? Ku dengar Go Antong bercerita, kau memiliki ilmu silat Siao Lim Pei. Tapi kau menyangkal dan mengatakan, kau bukan murid Siao Lim Pei. Su Tuyang terkejut, hatinya berkata, tidak aku sangka, Kong San Giok memang mempunyai keistimewaan. Penilaian sangat luar biasa. Dan ia memberikan jawaban, aku bukan anak murid Siao Lim Pei. Betul. Kau bukan anak murid Siao Lim Pei, tapi, dikala kau menempur Hong Kang Tu Jin, beberapa jurus tipu silat dapat kau gunakan baik. Tapi, aku bukan murid Siao Lim Pei. Siapakah orang yang menjadi gurumu? Su Tuyang tidak mau menyebut gurunya. Kau adalah anak murid Sio Pak Jiak, orang yang pernah menepuk mati in Hong Hum dari Siao Lim Siye. Su Tuyang kaget, sungguh di luar dugaan, bagaimana Kong San Giok dapat menyebut nama gurunya? Bagaimana kau tahu ia minta keterangan yang lebih jelas? Saudara Su Tuyang, seluruh dunia persilatan telah ku jelajahi penuh. Mengapa tidak tahu? Mana mungkin tidak dapat mengenali ilmu silat? Aliranmu? Su Tuyang diam tidak bicara. Saudara Su Tuyang, Panggil lagi Kong San Giok. Sekarang begini saja, Pedang Inliong kau serahkan kepadaku, ambillah Pedang Selatanku, di dalam perjalananmu di dalam dunia persilatan, walaupun kau orang baru, ku tanggung tidak akan mendapat gangguan, bila kau mau menonjolkan Pedang Selatan itu. Su Tuyang tertawa, ia memberikan jawaban. Kong San Beng Cu, Tidak aku sangka, kau begitu mendesak, ketahuilah bahwa Pedang Inliong harus diserahkan kepada Ie Hon Eng, bagaimana aku memberikan pertanggungan jawabku, bila tiba dilembahwiin tanpa pedang tersebut. Inilah pesan guruku sebelum beliau menghembuskan napasnya yang penghabisan. Kau salah paham. Aku hendak membantu ketenangan di perjalananmu. Tapi kelihatannya, kau salah menerima maksud baik orang. Aku selalu berterima kasih kepada setiap kebaikan-kebaikan yang orang berikan, termasuk juga kebaikanmu. Tapi, kalau orang memaksa seperti kau ini, bagaimana aku mengerti? Bagus, nanti, kalau sudah ku sebarkan dan siarkan bahwa kau adalah muridnya Cio Kok Jiak, entah berapa banyak orang yang akan memusuhi dirimu, menghalang-halangi perjalananmu, mengganggu kehidupanmu. Gurumu mempunyai banyak musuh, maklumlah akan hal ini. Sutuyan belum menjawab, Kong San Giok sudah menyambung lagi. Ditambah dengan urusan pedang Inliong, dengan adanya pedang itu padamu, bila tokoh-tokoh rimba persilatan mengetahui berapa banyaknya orang yang ingin merebutnya? Berapa banyakkah yang dapat kau halau? Sangat berbahaya, dapat kau menginsafi keadaan ini? Aku tidak peduli, jawab Sutuyan singkat. Baik, aku gagal dalam usaha melakukan jalan perdamaian, apa boleh buat, aku harus mendapatkan pedang Inliong dengan care kekerasan. Boleh kau coba, Sutuyan menantang, ia tidak gentar. Suasana semakin tegang, keadaan yang meruncing tidak dapat dilakukan lagi, jalan pemecahan hanya satu, itulah pertempuran, pertarungan di atas permukaan air yang sangat berbahaya. Perahu meluncur ke arah hilir sungai. Bagus, aku harus menempur anak murid Jok Pak Jiak, orang yang pernah mendapat julukan iblis sesat nomor satu, berkata Kong Sun Giok. Aku bergembira dapat ditempur oleh ahli pedang nomor satu untuk daerah Kang Lam, Sutuyan tidak mau kalah suara. Seret titik pedang Kong Sun Giok telah keluar dari sarungnya, wajahnya bersungguh-sungguh. Melihat sikap yang dibawakan oleh lawannya, Sutuyan maklum, ilmu pedang si pedang selatan jauh di atas ilmu pedang Hongkeng Tujin. Sutuyan tidak berani lengah, ia melintangkan pedang di depan dada, itulah penjagaan terkuat. Dengan sepasang mete menatap batang pedang lawan, selalu siap menerima serangan. Kong Sun Giok belum pernah dikalahkan orang, bila pada saat sebelumnya, ia bersikap tenang dan memandang rendah ilmu kepandayan lawan, kini sikap itu telah dibuang jauh-jauh. Sutuyan anak murid Jok Pak Jiak, jago sesat nomor satu yang pernah menggemparkan rimba persilatan. Dan lain daripada itu, dia pun memiliki dua macam ilmu silat mujijat di zaman perbakala, tidak mudah untuk menjatuhkan jago muda ini. Nama Kong Sun Giok terdaftar pada deretan pertama, Sutuyan tidak ada niatan untuk mengalahkan ahli pedang itu, ia boleh merasa puas, bila dirinya tidak dijatuhkan lawan. Dari posisi kedudukan yang diambil, ia memilih jalan perdamaian, jalan ini ditempuh dengan mempertahankan diri lebih kuat lagi. Lama sekali keadaan itu berlangsung. Kong Sun Giok menunggu kelemahan orang, dan ia tidak berhasil. Dilihat bagaimana rapat penjagaan Sutuyan, diam berdiri di buritan perahu, bila serangannya tertutup, tidak mudah ia membalikan keadaan, maka ia harus berhati-hati. Lain pikiran mengarungi benak Kong Sun Giok, diketahui bahwa Cio Pak Jiak mendapat nama karena sepasang telapak tangannya yang luar biasa, tidak ada keistimewaan untuk menguasai ilmu pedang, Sutuyan adalah murid jago sesat itu, mungkinkah dapat melebih gurnya? Lain pikiran berkata kepada Kong Sun Giok, dirinya mendapat julukan si pedang selatan, mungkinkah harus takut kepada pemuda baju putih itu? Kong Sun Giok menyedot tarikan napas yang panjang, kemudian melempangkan ujung pedang, disodorkan ke depan, perlahan sekali. Serangan yang sangat biasa, tapi penuh perubahan, serangan untuk menjajal, sampai di mana reaksi lawan. Sutuyan masih membiarkan pedangnya melintang di depan dada, dia tidak bergerak, seolah menutup metode dari serangan Kong Sun Giok. Kong Sun Giok tidak meneruskan serangan itu, pedang ditarik pulang, dari arah lain, ia mengadakan jajalan yang kedua. Sutuyan bergeser sedikit, walaupun begitu, pedang melintang melindungi dada, tidak merubah posisi melindungi diri. Lagi-lagi Kong Sun Giok membatalkan serangan, berganti arah lain, mendorong maju pedang. Seperti keadaan pertama, karena pedang Kong Sun Giok dimainkan sangat perlahan. Sutuyan tidak menangkis serangan itu, juga tidak mengeberatnya, ia tidak dapat diganggu. Delapan kali Kong Sun Giok mengadakan gangguan, delapan kali pula Sutuyan berganti arah, di dalam keadaan posisi kedudukan yang sama. Kini Kong Sun Giok maju dua tapak, jarak mereka telah dipersingkat, ujung pedang mengarah jalan darah kengkiai hiat. Sutuyan harus memiringkan pedangnya, dengan mudah menyingkirkan serangan pedang lawan. Kong Sun Giok tertawa, tubuhnya mundur. Cepat, hal ini penting, mengingat serangan balasan yang musuh akan dilontarkan kepada dirinya. Tapi Sutuyan tidak mengejar si pedang selatan, lagi-lagi ia melintangkan pedang membuat penjagaan kepada diri sendiri. Suatu tanda dua bahwa pengalaman tempur pemuda itu sangat cetek sekali. Kong Sun Giok berhasil mengetahui kelemahan lawan, ia pun tahu di mana letak kekuatan lawan, kini maju kembali, pedang diputar kencang, mengirim beberapa serangan, sebentar dari atas, sebentar dari samping, dan sebentar lagi membabat sepasang kaki musuh itu. Sutuyan memiliki beberapa macam ilmu empuh, sayang kurang pengalaman, belum lancar menggunakan ilmu-ilmu itu, sedang orang yang dijadikan lawan adalah Beng Cu daerah Kang Lem, terlalu berat. Menangkis lagi dua kali, tusukan pedang Kong San Giok yang berikutnya tidak tertahankan ujung pedang menusuk beberapa senti di pundak kanannya. Sutuyan mengeluarkan suara gerengan, tangan yang memegang pedang yang menjadi lemas, hampir ia melepaskan pedang LN Leong. Sadar akan pentingnya pedang tersebut, dengan menahan rasa sakit, ia tidak mau melepaskannya. Tangan kirinya masih mempunyai kebebasan, dengan satu jurus Han Nien Chiyok Goat dari ilmu purba kalapai Pak Kepsa San Chiyok membacok tangan lawan. Kong San Giok dipaksa mundur. Betapa lihai ilmu tersebut, ia sangat maklum. Sutuyan harus mempertahankan pedang LN Leong, tidak ada lain jalan, setelah berhasil mendesak lawan, seketika itu juga, ia lompat ke dalam air. Kong San Giok melengat, ia tidak tinggal diam, diketahui bahwa lawan telah menderita luka, mengetahui Sutuyan telah berada di air, ia pun meluncurkan perahunya, mengejar. Sutuyan menggunakan air sebagai senjata, lagi-lagi ia mengalami kegagalan, pedang Kong San Giok sangat cepat, pada suatu ketika, pedang itu melukai paha kiri. Karena terlalu banyak mengeluarkan darah, Sutuyan tidak dapat mempertahankan dirinya, tubuhnya tenggelam ke dasar sungai. Kong San Giok kehilangan lawan tersebut. Sebentar kemudian, terlihat air merah yang menuju ke arah perahunya, itulah darah Sutuyan. Sutuyan tenggelam sambil memegang irat etat pedang LN Leong, biar bagaimana, ia harus mempertahankan pedang itu. Terbawa arus sungai, ia diombang-ambingkan ombak bertahan beberapa saat, dan ia pun pingsan, tidak sadakan diri lagi. Air sungai Tiangkeng mengalir. Berapa lama ia tidak ingat orang, Sutuyan tidak tahu. Dikala ia membuka matanya, ia mendapatkan sudah berbaring di suatu tempat yang empuk, ternyata sudah ditolong orang. Gerakan yang pertama adalah mencari pedang LN Leong, dan pedang itu pun telah tiada pada tangannya. Ia kaget sekali, cepat-cepat lompat bangun. Sekujur badannya dirasakan sakit, ia terjatuh kembali. Sutuyan berusaha memperhatikan keadaan itu, dirinya berada di dalam sebuah perahu lain, cukup besar, perahu ini bukan perahu besar Kong San Giok yang sudah tenggelam, juga bukan milik Owi Yang Ie yang sudah bocor. Seorang gadis pelayan masak ke dalam ruangan itu. Melihat keadaan Sutuyan yang sudah siuman, ia berteriak girang. Oh, Kong Cu sudah ingat orang? Dimanakah pedang Kusutuyan tidak dapat melupakan pedang Ien Leong? Segera ia bertanya kepada gadis pelayan itu. Si gadis tertawa, dengan senyum manis, ia berkata, kau agak kurang tahu aturan, bukannya bertanya kepada orang yang menolong dirimu, tapi soal pedang yang sangat diperhatikan. Tapi, Nona, jangan panggil aku Nona, panggil saja aku Siowien, itulah namaku. Nona Siowien, Siowel N saja cukup. Oh, Siowien, kau telah menolong diriku? Terima kasih. Hai, hai, hai titik. Bukan aku yang menolong, tapi, Nona ku yang telah berusaha menolong dirimu. Nonamu, dimanakah ia berada? Mau apa bertanya tentang dirinya ingin menanyakan pedangmu itu? Oh, oh aku ingin mengucapkan terima kasihku. Nah, lihatlah, Nona ku telah datang, berkata gadis pelayan yang bernama Siowen itu. Seorang gadis berbaju hijau berjalan datang, sangat agung sekali, ia menghampiri tempat pembaringan. Suthuyan menunjuk hormatnya, ia berkata, Terima kasih kepada Budi Nona yang telah menolongku dari kesulitan. Gadis itu menganggukan kepala, ia berkata, Keadaanmu masih belum baik betul, aku harus menambah obat untukmu, tunggulah sebentar. Dan gadis itu pun pergi lagi, meninggalkan ruangan yang ditempati Suthuyan. Hanya Siowen dan Suthuyan masih belum lepas memandang ke arah lenyapnya bayangan gadis berbaju hijau tadi. Suthuyan, Siowen memanggil. Jangan kau berpikir yang bukan-bukan kepada nonaku. Suthuyan terkejut, cepat-cepat ia mengalihkan pandangan. Eh, tiba-tiba ia memandang Siowen bagaimana kau tahu aku, bernama Suthuyan. Siowen tertawa. Mengapa tidak ia berkata, siapakah yang berani menempur pedang utara dan pedang selatan sekaligus? Bila bukan Suthuyan yang ternama? Suthuyan menundukkan kepala, bagaimana ia dikatakan menempur pedang selatan dan pedang utara, jiwanya pun hampir direngut oleh maut. Aku sangat berterima kasih kepada kalian, ia berkata perlahan. Terima kasih. Huh, mengapa kau ingin merencanakan sesuatu? Kepada nonaku? Merencanakan sesuatu Suthuyan tidak mengerti. Kau kira aku tidak tahu? Setelah melihat wajah nonaku, matamu menjadi merah, kuning, hijau, sangat liar, seperti juga orang-orang lainnya, entah apa yang sedang kau rencanakan kepadanya. Suthuyan menyengir, ia dianggap sebagai pemuda ceriwis. Jangan kau menyangkal, berkata lagi Siowen setiap lelaki yang bertemu dengan nona pasti memandang seperti itu pengalamanku di dalam hal ini tidak dapat dikelabui orang. Jangan kasa meratakan semua orang, berkata Suthuyan. Huh, bagaimana kau memandang nonaku tadi? Kau kira aku? Tidak tahu. Suthuyan diam, ia tidak mau berdebat dengan gadis seperti Siowen. Ha-ha, melihat pemuda itu diam, Siowen gatel mulut, apa yang sedang kau pikirkan? Sedang ku pikirkan, kemanakah kalian ingin pergi mengapa? Aku sedang menjalankan tugas. Menjalankan tugas? Tugas yang bagaimanakah yang sedang kau jalankan? Bolehkah kau beritahu kepada ku bertanya Siowen yang ternyata sangat usil sekali. Gunung Busan. Gunung Busan adalah di hulu sungai, dan perahu kita ini pun sedang melakukan perjalanan ke arah itu. Jangankan khawatir, tidak menelantarkan tugasmu. Mengganggu kalian, berkata Suthuyan. Eh, kau hendak ke Gunung Busan. Siapakah yang hendak kau jumpai? Aku harus menemukan seorang gadis yang bernama Ie Honeng, berkata Suthuyan secara jujur. Le Honeng Siowen membelalakan mata, Huh! Lagi-lagi Ie Honeng. Dimanakah letak kebagusannya? Mungkinkah nonaku kalah cantik dari Ie Honeng? Suthuyan memandang gadis pelayan itu. Dengan sungguh-sungguh Siowen berkata, Ku wajurkan kepadamu, ada lebih baik tidak menemui Ie Honeng. Mengapa Suthuyan semakin bingung? Dengan berbisik-bisik, Siowen berkata perlahan, Ku beritahu kepadamu, bahwa nona kami adalah musuh orang yang bernama Ie Honeng itu. Eh, siapakah nama nona kalian? Siowen ingin memberi jawaban, tapi dari luar sudah terdengar teriakan Seng nona majikan. Siowen, jangan kau mengganggu Suthu Kongcu, ia harus banyak istirahat. Siowen mencibirkan bibir, dan membalikan tubuh, meninggalkan Suthuyan, Suthuyan masih mengunyah kembali keterangan-keterangan Siowen, nona majikan Siowen adalah musuh Ie Honeng. Mengapa setiap orang di dunia ini memusuhi Ie Honeng? Teringat kepada Seng nona, gadis itu pun tidak puas kepada Ie Honeng, di manakah letak ketidakpuasan itu ia harus mengorek sedikit keterangan. Pertanyaan yang tidak dijawab, tentu saja Suthuyan tidak tahu, betapa cantik wajah gadis yang bernama Ie Honeng, dia adalah gadis tercantik untuk masa itu, semua wanita mengiri kepadanya, semua gadis dengki kepadanya, dan inilah sebab penting, mengapa Chin Buye dan Siowen tidak puas kepada Ie Honeng. Seorang diri di tempat itu, Suthuyan mengatur peredaran darahnya, menyembuhkan luka-luka yang diderita, ia mengeluarkan terlalu banyak darah, dan itu membutuhkan istirahat yang banyak. Setengah jam kemudian, lapat-lapat terdengar suara pintu dibuka, dan seseorang memasuki kamar itu, berdiri di depannya beberapa saat, meletakkan sesuatu, dan pergi kembali. Semua pusat perhatian Suthuyan sedang dicurahkan untuk mempercepat peredaran darahnya, karena itu tidak boleh mendapat gangguan walaupun tahu akan kedatangan orang itu, ia tidak membuka mata. Satu jam lagi berlalu, Suthuyan berhasil mengalirkan semua peredaran jalan darah, ia menyedot hawa nafas dalam-dalam, pandangan lebih terang, terpikir akan kejadian tadi, ia mengucurkan keringat dingin. Tentunya si gadis berbaju hijau yang datang, maka ia tidak mengganggu bukankah akan celaka? Dugaan Suthuyan tidak salah, setelah mengetahui bahwa pemuda itu telah selesai menekunkan dirinya, si gadis berbaju hijau masuk kembali, dengan senyuman manis, ia berkata, ku dengar kau memiliki dua macam ilmu purbakala, tidak aku sangka, kecuali itu, kau juga pandai menggunakan Itebok Cheng Hiei. Suthuyan terkejut ia berpikir, lihai matu gadis ini, hanya sepintas lalu, latihan Itebok Cheng Hiei telah diketahui. Gadis tersebut mengambil obat yang belum lama diletakkan di meja, diserahkan kepada Suthuyan dan berkata, Makanlah obat ini, maka kekurangan darahmu dapat bertambah cepat. Suthuyan menenggak obat tersebut. Si gadis berkata lagi, ku dengar kau hendak pergi ke gunung busan menemui Ie Hian Eng, entah alasan apakah yang belum diselesaikan dengan nona itu? Suthuyan ragu-ragu. Keterangan Xiaowin memberitahu kepadanya, Ie Hian Eng bermusuhan dengan mereka, bagaimana ia harus membuka mulut. Gadis itu tertawa lagi, katanya, jangan kau percaya keterangan Xiaowin, ia mulutnya terlalu usil, pandai mengerang cerita yang tidak ada, kami belum pernah mengikat tali permusuhan. Aku dan Ie Hian Eng adalah sahabat baik. Kinipun sedang menuju ke gunung busan untuk mencarinya. Suthuyan memandang gadis tersebut dengan tajam. Keterangan yang bertentangan dengan keterangan yang Xiaowin berikan. Yang manakah yang harus dipercaya olehnya? Ia lupa menjawab pertanyaan itu, melihat keragu-raguan orang, gadis berbaju hijau tidak memaksa ia berkata, Bila ada sesuatu yang harus dirahasiakan, aku tidak mengharuskan kau menjawab pertanyaan tadi. Anggap saja aku tidak bertanya kepadamu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.